Intro Ini adalah Honda WR-V tahun 2022, mobil ini merupakan SUV kecil dari Honda yang bersaing dengan Toyota Race, Daihatsu Rocky, Kia Sonnet, dan Nissan Magnet. Pada video ini akan dijelaskan perbedaan tipe RS Honda Sensing dengan tipe E. Sebenarnya masih ada tipe RS tanpa Honda Sensing namun unitnya tidak bersedia. Untuk tipe RS sudah mendapat lampu full LED tipe multi-deflektor seperti Honda lain, baik low beam dan high beam LED serta ada LED DRL dan lampu sen sekwensial. Untuk fog lamp LED. Sementara tipe E jauh lebih sederhana dengan lampu full halogen, baik low beam, high beam, lampu sein, dan lampu posisi. Tanpa DRL namun fog lamp tetap LED. Serta semua tipe sudah memiliki fitur auto-off, lampu akan otomatis mati jika dibiarkan hidup dalam kondisi mesin mati. Untuk band dan velg, tipe RS mendapat band Bridgestone Turanza dengan profil 2155R17. Velgnya 2 ton 17 inci dengan desain yang baru. Sedangkan di tipe E, bandnya menggunakan gejir Efficient Grip dengan profil 21560R16. Velgnya mengambil milik BRV tipe E, singleton 16 inci. Grille tipe RS chrome dengan motif diamond, mirip dengan HR-V RS. Lengkap dengan logo RS model terbaru di sisi bawah kanan. Di tipe E, motif diamond digantikan pola hitam doff yang polos, namun di sisi atas tetap ada chrome yang masuk hingga ke bagian lampu. Tipe RS Honda Sensing mendapat sensor tambahan berupa kamera di kaca depan, sedangkan di tipe E polos tanpa sensor apapun. Di tipe RS, spionnya terdapat kamera untuk fitur linewatch, serta sudah bisa auto-fold ketika mobil terbunsi. Tipe E, spionnya polos tanpa kamera dan tanpa auto-fold, namun sudah power retract. Secara mesin, semua tipe mesinnya sama, hanya saja di tipe RS ada tambahan berdamp di kap mesinnya. Sedangkan di tipe E polos tanpa berdamp. Door trim tipe RS mendapat bahan kulit di sisi armrest dan fabrik di sisi pinggirnya. Sementara di tipe E, sisi pinggir masih full hard plastik. Di door trim depan juga tanpa fabrik. Jok di tipe RS sudah kulit dengan sedikit insert fabrik merah di pinggirnya. Ada jahitan merah yang sporty. Material kulitnya sendiri tergolong bagus dan tidak panas. Sedangkan di tipe E masih full fabrik berwarna hitam dengan pinggiran serta jahitannya yang warnanya biru. Bahannya tidak terlalu halus. dashboard tipe RS dilengkapi aksen piano black dan merah, serta ada soft fabrik kulit dengan jahitan merah. Dashboard yang sama juga dipakai di Honda BR-V. Untuk tipe E menggunakan aksen silver dan masih full hard plastik. Dashboardnya tetap hitam, tidak seperti milik PR-V tipe E yang ada aksen soklatnya. AC tipe RS sudah auto climate control, ada mode ke muka dan kaki, suhu bisa diatur derajatnya walau tanpa heater dan masih tanpa defogger. di tipe E masih digital biasa, suhu berupa berdingin, tanpa derajat, serta tidak ada mode auto. Kemudian head unit juga berbeda, di tipe RS Honda Sensing ini menggunakan head unit yang juga dipakai di City, HR-V SE, dan BR-V Prestige with Honda Sensing. Untuk mengakomodir tampilan land watchnya, serta ada beberapa pengaturan kendaraan. Kemudian di tipe E, head unitnya lebih sederhana, layarnya sama-sama 7 inci, namun tidak bisa terkoneksi dengan land watch dan pengaturan kendaraan. Namun anehnya justru pengaturan suara di tipe E ini lebih lengkap. Secara fitur, kurang lebih sama, sudah ada bluetooth, USB, Apple CarPlay, dan Android Auto via kabel. Setir tipe RS kulit dengan jahitan merah lengkap dengan tombol audio, telepon, cruise control, dan MID. Bahan kulitnya halus dan enak digenggam, terasa premium di kelasnya. Termasuk juga shifternya sudah kulit. Sementara di setir tipe E, bahannya masih uretain biasa, yang agak keras dan tidak terlalu halus. Tidak ada tombol cruise control dan MID, serta di sisi kiri tanpa tombol telepon. MID tipe RS sudah full TFT berwarna sama dengan HR-V 1.5, sekaligus untuk menampilkan info tentang Honda Sensing-nya. Brightness bisa diatur dengan knob ini. Tombol disini sangat lengkap untuk adaptive cruise control, lane keeping assist, dan MID. Untuk tipe E, MID-nya masih layak kalkulator seperti City. Informasinya lebih terbatas dan tidak ada individual door warning. Switch lampu di sisi kanan ini sudah ada pilihan auto-lamp di tipe RS. Kemudian ada tombol untuk akses lane watch yang tampilannya ada di head unit. Di sisi kanan ada tombol VSA dan tombol untuk mengaktifkan Honda Sensing. Di tipe E belum ada auto-lamp dan tidak ada tombol untuk lane watch. Namun tetap ada tombol push start engine button dan VSA juga tetap ada. Fitur pelengkap lain juga dibedakan. Di tipe RS sudah ada maplight di sisi depan. Kemudian sun visor dilengkapi vanity mirror dengan lampu baik di sisi penumpang dan driver. Selain itu, handgrip lengkap di sisi driver dan sisi penumpang depan maupun belakang ada. Di tipe E, handgrip sisi driver hilang. Kemudian vanity mirror menjadi tanpa penutup dan lampu design visor-nya. Serta di sisi driver tidak ada sama sekali. Maplight juga hilang di sini sehingga lampu pelafon hanya ada di sisi tengah. Handgrip sisi driver hilang namun di sisi lain masih ada. Tipe RS mendapat silver plate, silver aluminium dengan logo RS. Sementara di tipe E hanya plastik hitam polos. Kemudian perbedaan lainnya. Di tipe RS Honda Sensing airbagnya ada 6. Sementara di tipe lain hanya 4 airbag. Pelafon tipe RS sudah full hitam. Sementara di tipe E abu-abu terang. Seatback pocket di tipe RS ada 2. Di tipe E hanya ada 1 di sisi cok penumpang saja. Hanya di tipe RS yang mendapat tweeter speaker. Kemudian rear seat reminder hanya ada di RS. Dan juga walk away autolock hanya ada di RS. Kita Channel 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!